Oke Sobat Tendra Service kita lanjut lagi di sini teman-teman kali ini kita akan mencoba memperbaiki vacuum cleaner mini ya teman-teman vacuum cleaner mini di sini mereknya Mobio ya jadi ini vacuumnya kondisinya itu tidak bisa hidup ya teman-teman dan ternyata indikasi indikasi atau indikator yang saya jumpai pada awalnya itu adaptor tidak menyala teman-teman jadi lampu adaptor itu kan ada lampu indikatornya di situ itu tidak menyala ya teman-teman jadi kita fokus saat ini untuk mengecek di bagian adaptornya jadi untuk vacuumnya bisa kita pinggirkan dulu nah di situ ada kan ada lampu indikatornya itu tidak menyala sama sekali teman-teman dan sebelumnya memang untuk memastikan kembali vacuumnya saya sudah cek ini di mobil untuk vacuumnya hidup dan normal dan ternyata memang sudah bisa dipastikan bahwa adaptornya lah yang bermasalah sekarang kita tes ya nah bisa dilihat sampai indikatornya tidak hidup sekarang coba kita ukur di plugnya outputnya apakah ada tegangan nah disini 0 sama sekali tidak ada tegangan ya teman-teman sekali oke sudah kita jumpai masalahnya bahwa adaptornya fix bermasalah sekarang kita akan lakukan pembongkaran dulu karena kita coba akan perbaiki adaptornya semoga bisa ya teman-teman nah disini langkah yang kita lakukan dengan membongkar casingnya saya disini menggunakan tool pencungkil apa ya frame hp atau backdoor hp karena disini adaptornya tidak menggunakan lamp jadi gampang aja cukup kita bongkar kita cungkil dan ini sudah terbuka ya teman-teman nah disini yang langkah yang harus kita lakukan yaitu kita memastikan terhadapi dahulu itu pada komponen bagian penyaarah dulu yaitu komponen dioda ya teman-teman kita mulai dari tegangan masuk sampai tegangan output itu pasti ada dioda dan coba kita pastikan tadi untuk kabel masuk aman aja ya teman-teman nah disini saya coba coba di bagian input harus masuk itu aman diodanya ya gak ada yang short mencurigai nah kemudian di seputaran IC masih ada juga ini ya dioda nah ini ada hal yang mencurigakan ketika saya balik-balik mengukur dioda ini ada nilai kedua-duanya ya nilainya 0 itu saya mengukur ini sama dengan mengukur pasif ya teman-teman mengukur jalur bukan komponen yang rusak jadi untuk memastikan komponen ini bagus atau tidak harus kita tetap cungkil kakinya ya kita harus cungkil kakinya terlebih dahulu supaya kita memastikan apakah jalurnya yang short atau diodanya yang short teman-teman jadi cungkil salah satu kakinya baik anoda atau katoda bebas yang penting dicungkil ya lepaskan salah satu kakinya kemudian kita ukur kembali menggunakan multitester dengan metode dioda ya oke ini sudah terangkat kakinya ya coba kita ukur lagi ya nah sudah sebelah tidak ada nilai dan sebelah tidak ada nilai itu normal ya berarti disini di bagian jalur sekarang yang bermasalah ini short oke coba kita pastikan ini sudah kita copot masih short ya dan langkah untuk memastikannya kembali bahwa di jalur itu ada yang short coba kita angkat dulu disitu kan ada sebuah IC ya IC regulator kurasa ya untuk yang lain aman-aman aja diodanya sampai ke bagian output aman-aman aja gak ada yang short tapi di bagian ini di bagian dekat IC-nya ada jalur yang short jadi untuk memastikannya coba kita copot dulu ya IC-nya ini masih short coba kita angkat IC-nya kemudian kita ukur lagi jalurnya apakah short atau tidak ya nah ini sudah saya copot IC-nya sekarang kita memastikan di jalur diodanya tadi apakah masih short atau open ya teman-teman atau tidak sama sekali short tetap kita ukur dengan metode dioda kita pastikan lagi jadi bolak-balik ada nilai 0 sekarang nah sudah tidak ada nilai ya oke gak ada nilai teman-teman di bolak-balik coba kita pasang diodanya seharusnya normal ya berarti ini dipastikan nih ada masalah pada IC bisa jadi IC-nya yang short atau rusak ya teman-teman kita pasang dioda lagi kita ukur dia harusnya hanya ada nilai sebelah ya jika dibalak-balik hanya ada nilai sebelah nah oke mantap normal jadi itu ada nilainya salah satu kakinya ada nilainya jika dibalak-balik itu normal sekarang kita perhatikan IC-nya teman-teman nah disini yang membuat saya dilema teman-teman ternyata di tidak ada kode atau seri di bodi IC-nya tadi ya dan saya mengambil kesimpulan untuk mengganti adapternya langsung dengan adapter yang lain dengan sesuai dengan kapasitasnya ya yaitu 12V tegangannya outputnya 12V DC dan arusnya 3A tetap saya sesuai-suaikan dengan adapter yang lama ya ini bisa dilihat itu tegangan outputnya 12V arusnya 3A untuk beratnya tidak jauh beda dengan yang bawaan ya nah disini kan plugnya berbeda jadi kita harus ganti atau pindahkan plugnya sebelum kita proses penggantian kita ukur kembali bahwa ada tegangan output di adapter yang baru ini nah itu ada ya tegangannya 12V oke ini bisa kita eksekusi selanjutnya kita cabut itu plug plugnya kan berbeda itu teman-teman plug adapter yang baru ini kan berbeda sengaja saya tidak membeli model yang sama karena saya ragunya nanti bakalan rusak lagi ya teman-teman jadi saya beli dengan adapter dengan yang model yang lain namun dengan kapasitas yang sama nah ini kita lakukan metode penyambungan kabel ya kutub positif merah harus dihubungkan dengan yang merah dan kutub negatif dihubungkan dengan negatif untuk menyambung dua kabel ini teman-teman jangan lupa menggunakan motd ini ya penyambungan zigzag ya jangan sama rata nanti itu akan mempermudah terjadinya hubungan singkat ya teman-teman jadi kita buat metode zigzag jadi kabel positif dan penyambungan kabel negatif itu tidak terjadi hubungan singkat atau tidak berdekatan nah itu motd panjang pendek ya kalau susah dicernal atau dipahami itu metode kabelnya panjang pendek ya saya lebih gampangnya menyebutkannya metode zigzag aja teman-teman tetap kita lakukan penyambungan penyambungan dengan menyambung dengan menyolder ya dengan timah teman-teman bukan menyambung dengan cara melilit atau memutar kabel itu tidak kuat jadi hentakan nanti bisa jadi putus lagi tapi disini dengan motd menyolder itu akan lebih kokoh saya juga tidak tahu pasti ya teman-teman karena disini saya belum melakukan tes langsung ya tapi saya langsung merasa pasti untuk memasang pengganti dengan adaptor yang jenis lain ya dengan kapasitas yang sama dengan merek yang berbeda menurut pengalaman-pengalaman para teman-teman teknisi saya pernah melihat kejadian seperti itu teman-teman ya dengan kapasitas yang sama namun ternyata ada perbedaan kekuatan semoga tidak terjadi ya teman-teman ini sudah oke saya tambahin lagi dengan selongsong kabel bekas tadi ya dengan saya coba belah dan saya pasang lagi untuk menutupi soldarannya lebih aman setelah itu kemudian kita selasi dan langsung kita tes teman-teman coba kita ukur lagi tegangannya apakah sudah benar keluar outputnya ya oke ini sudah selesai lanjut kita solasi supaya lebih aman untuk jangka panjang ya meskipun kita belum tahu apakah ini bisa atau tidak ya teman-teman saya harap bisa oke ini sudah selesai coba kita ukur tegangannya kita kisi lagi sebelum kita lakukan tes harusnya keluar ya positif di tengah dan negatifnya di bagian pinggirannya harusnya keluar 12V oke mantap lanjut kita testing testing ke vakumnya ya ini sudah keluar 12V berfungsi sekarang kita akan tes ke vakum trainer nya ya ya dia vakumnya kita colok aja langsung dan tekan tombolnya wah disini ini disini saya tidak mengerti ternyata vakum tidak hidup ya teman-teman nah vakum tidak hidup apa ini penyebabnya apakah ada kabah yang longgar nah itu bisa dilihat teman-teman yang anehnya ketika vakum hidup lampu adaptor nya meredup disini saya mulai sanksi bahwa adaptor nya tidak ngangkat antaranya tegangan sampai teman-teman namun saya mencurigai fuse disini kan ada fuse di plug vakumnya ya namun disini fuse nya aman-aman aja tegangan sampai namun ketika kita colok ke vakumnya ke adaptor nya lampu nya redup dan disini saya mencurigai bahwa adaptor nya tidak ngangkat dan ternyata ini adaptor nya kwe-kwe ya teman-teman sekalian disini saya sedikit kecewa teman-teman nah disini vakumnya respon ada getaran namun ketika kita hidupkan lampu nya meredup dan ternyata memang adaptor nya tidak ngangkat ini adaptor nya kwe ternyata ya kita rugi lagi teman-teman kita udah terlanjur beli ya ini pelajaran bagi teman-teman pemula dimana pemberada ya kita harus beli adaptor lagi ya sementara ini belum clear belum selesai belum bisa dipakai oke teman-teman next kita bahas ya jika ada adaptor yang baru terima kasih sampai jumpa di video saya berikutnya terima kasih bye